Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adunurrohim dari kelas 12 OTP2, Absen 8. Saya dari SEMK Negeri 18 Jakarta. Ingin mempraktekkan, membaca teks berita tanpa teks? Mari simak video kali ini. Halo selamat siang sodara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Liputan 6 Siang Daerah kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Dwi Adunurrohim. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah disiapkan dari wilayah Anda. Berikut adalah berita hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di Ibu Kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Disparagraf DKI Jakarta No. 400-SE-2020 tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam tahun baru 2020-2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparagraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi mengatakan, tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar, maka tempat usaha bisa disegel, ucap Bambang. Bambang menyebut Disparagraf DKI Jakarta melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Upaya tersebut yakni melakukan pengawasan mandiri, pengawasan secara terpadu atau gabungan, serta pelaporan melalui warga atau media, dan Misteri Guest Tutur Bambang. Disparagraf DKI Jakarta tidak berencana untuk menggelar acara tahun baru, meski melalui virtual. Dinas Pariwisata hingga saat ini tidak ada rencana menggelar acara malam tahun baru, walaupun secara virtual, kata Bambang. Dalam surat edaran terdapat empat poin edaran yang harus diperhatikan pemilik usaha pariwisata, baik berupa hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Poin pertama, kegiatan operasional usaha pariwisata yang dinyatakan boleh beroperasi di masa PSBB, transisi, harus mematuhi ketentuan PSBB transisi. Kedua, tidak diperkenankan melakukan perayaan kegiatan malam tahun baru 2020-2021, yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian pada kegiatan. Ketiga, tim Satgas Penanganan COVID-19 internal yang berada di hotel dan restoran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, tempat usaha juga harus menjamin tidak terjadi kerumunan. Pemilik atau pengelola usaha juga harus mendisiplinkan tamu atau pengunjung tentang protokol kesehatan COVID-19. Poin keempat, seluruh usaha pariwisata diminta mentaati ketentuan jam operasional yang berlaku dalam PSBB transisi. Poin kelima, mengancam akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Baik, bersama saya Dwe Adinurrohim, Liputan Nansiang, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!